Diguyur hujan deras, sejumlah permukiman warga di Bekasi terendam banjir. Sementara di Tasikmalaya, Pores Kota Tasikmalaya menggandeng para pelawak senior seperti Doyok hingga Kadir dalam pendaftaran Taruna Akademi Kepolisian dan Siswa Bintara serta Tantama untuk menarik minat peserta. Bersama informasi lainnya, kami rangkum dalam Kilas, Jawa Barat. Hujan dengan intensitas yang mengguyur di sejumlah wilayah, membuat perumahan dosen Ikib Jati Rahmat Jati Asi Kota Bekasi terendam banjir. Warga berupaya mengurangi banjir yang mencapai ketinggian 1 meter dengan cara membersihkan saluran pembuangan dan mengoperasikan dua unit mesin pompa. Meski berangsur-surut, banjir kerap kali mengenangi wilayah tersebut lantaran kondisi perumahan lebih rendah dibandingkan saluran air. Sementara tandon yang berada di belakang perumahan juga nampaknya tidak berfungsi. Para pendaftar calon Taruna Akademi Kepolisian, Siswa Bintara dan Tantama tahun ini di Polres Tastasik Malaya terhibur dengan kehadiran para pelawak senior seperti Doyok, Kadir dan kawan-kawan. Para komedian berhasil mencairkan suasana tanpa mengganggu proses pendaftaran. Kepolisian ingin mengubah paradigma masyarakat bahwa lembaga kepolisian terkesan menakutkan dan untuk itu para pelawak ibu kota dihadirkan. Pendaftaran calon anggota dan Taruna kepolisian ini digelar selama satu minggu. Mereka yang berhasil dan lolos seleksi pendaftaran akan melakukan tes selanjutan di Mapolda, Jawa Barat. Jalur kereta api double track Sukabumi Bogor kini sedang dikebut pengerjaannya dan akan diselesaikan pada tahun 2020 dengan anggaran 1 triliun rupiah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu Siang meninjau Cicuruk Sukabumi. Saat ini pengerjaan akan dilakukan antara Cigombong Cicuruk dengan anggaran 175 juta rupiah. Namun akibat terkendala penertipan lahan yang digunakan oleh warga di lahan PT KAI, hingga kini pengerjaannya baru mencapai 10 persen. Sementara untuk penggantian kerugian warga yang memiliki bangunan di atas lahan PT KAI, pemerintah akan mengganti dengan menggunakan dana karohiman. Tim Liputan, Transmedia.